Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan-kawanku semua kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang sebuah laptop yang sulit dihidupkan sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya ini dengan subscribe like dan komen agar channel ini bisa berkembang jadi untuk kerusakan laptop ini kemarin itu sangat sulit dihidupkan kadang-kadang bisa hidup kadang-kadang tidak saya duga ini kerusakan ada pada motherboardnya kemudian saya coba copot harddisk RAM ternyata masih tidak berpengaruh seri laptop ini adalah Acer Aspire 14 jadi waktu itu saya coba colokan chestnya ternyata indikator baterainya ini masih menunjukkan baterai masih terisi cuma ketika coba dihidupkan itu sulit menghidupkannya terkadang kita tekan-tekan beberapa kali baru bisa hidup terkadang tidak bisa dihidupkan sama sekali jadi di switch on off laptop jenis ini ada di keyboardnya nah jadi tombol on off nya ini masuk ke bagian keyboard bukan terpisah sedangkan keyboard ini sering bermasalah nah jadi setelah saya ganti keyboardnya laptopnya bisa normal kembali nah jadi ini berarti masalahnya itu ada putus jalur ya putus jalur pada bagian on off nya jadi untuk memastikan itu apakah keyboard yang bermasalah atau tidak untuk soket keyboardnya itu nanti saya kita perlihatkan dan kita jumper dulu untuk memastikan apakah laptop ini bermasalah pada keyboardnya nah inilah soket untuk keyboardnya jadi untuk menghidupkannya itu kita jumper sesaat pada pin 1 dan 2 nya ketika laptopnya bisa hidup berarti positif itu keyboard yang bermasalah nah demikian kawan-kawan semua info yang singkat ini semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati